Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah video. Ini dilatih belakangi oleh adanya statement bahwa salah satu penyebab intercept atau konstasa bernilai negatif adalah adanya perbedaan tentang nilai antara variable X dan Y. Apakah benar? Yuk kita buktikan. Kalau penasaran jangan kemana-mana, simak video ini hingga akhir. Untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, di sini saya akan menggunakan contoh studi kasus menggunakan Excel. Nah, di sini saya punya data. Nah, di sini yang pertama adalah variable Y dan variable X. Ini ya regresi linear sederhana ya. Karena variable X-nya hanya 1 ya. Untuk jumlah n atau jumlah sampel, respondrinya ada 30. Nah, kita bisa melihat untuk variable Y, ini rentangnya adalah 1 sampai maksimal adalah 8 ya. Kita lihat ini paling tinggi 8. Berarti variable 1 ini rentangnya 1 sampai 8 ya. Kita tulis di sini ya. Rentangnya 1 sampai 8. Oh, sorry. Ini malah cerita nggak? Rentangnya 1 sampai 8. Oke, nah kemudian kita melihat untuk variable X, ini rentangnya adalah 100, paling rendah ya, sepertinya ini, sampai paling tinggi 200. Rentangnya 100 sampai 200. Nah, kita melihat rentangnya ini hanya 8. 1 ke 8, ini 100 ke 200. Antinya rentangnya 100. Jadi kita melihat bahwa rentangnya besar ya, antara variable Y dan variable X. Nah, kemudian di sini kita melihat contoh kasus yang kedua. Nah, di sini variable Y, 90 sampai paling tinggi adalah 110 ya. Oke, ini rentangnya adalah 90 sampai 110. Nah, kemudian yang di sini sama ya, rentangnya, datanya sama dengan yang tadi ya, 100 sampai 200. Nah, kita melihat bahwa di sini, ini rentangnya 90 dengan 110, ini adalah 20 ya. Rentangnya 20. Kalau ini rentangnya masih 100. Kalau ini hanya 8 rentangnya ya. 8, ini rentangnya 20. Iya, 20. Kemudian kita melihat bahwa nilai, rentang nilai antara variable Y dan X, kita melihat di sini ini juga sangat jauh ya. Ini nilainya besar, seratusan, kalau ini satuan. Nah, kalau ini jadi rentang pendek ini, kita melihat yang kedua, fenomenanya adalah ini nilainya hampir sama. di antara 90 sampai seratusan ya. Nah, kita melihat. Tadi katanya, kalau rentangnya besar, ini umumnya kan negatif interceptnya. Kalau yang rentangnya kecil seperti ini, ini positif kemungkinannya. Nah, kita coba eksperimen lah ya. Kita menggunakan data asal gitu ya. Bukan data asal, data, bukan data asli gitu ya. Nah, kita melihat di sini, kalau kita coba analisis, untuk yang rentang besar. Kita ingin membuktikan, benar atau tidak? Kalau rentangnya besar, itu interceptnya negatif. Nah, kita coba. Kita analisis. Kita klik data. Kemudian data analisis. Selanjutnya, kita pilih regresi. Yaitu regression. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita input untuk variable Y. Selanjutnya, kita input untuk variable X. Oke, setelah itu, labelnya diaktifkan. Confidence level X95. Outputnya saya simpan di sebelah kanannya. Oke, setelah itu, kita klik OK. Nah, kita lihat interceptnya. Nah, di sini ya interceptnya ya. Saya pun ingin. Oh, ternyata benar negatif. Dengan rentang nilai ini. Apa benar? Coba kita lihat kalau kita berbesar rentangnya. Apakah ada kemungkinan positif? Ini rentangnya pendek ya. Dan ini nilainya berdekatan. Tadi kan ini satuan. Ini ratusan. Nah, ya. Jadi kalau ini ratusan. Puluhan dan ratusan. Ini kan lebih dekat ya. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah positif? Kita analisis. Data. Kemudian kita klik data analisis. Klik regression. Kemudian kita masukkan untuk yang ini. Kita diulangi ya. Kemudian untuk variable X-nya. Kita masukkan. Ya, setelah itu kita outputnya kita simpan di sebelah kanannya. Ya. Setelah itu kita klik OK. Kita lihat. Oh. Ternyata benar. Positif ya. Seperti itu. Ya. Nah, ternyata tadi ada statement yang menyatakan kalau rentangnya besar itu potensial untuk terjadinya nilai intercept negatif. Meskipun dalam beberapa kasus tidak saklek seperti itu ya. Tapi sebagian besar kalau rentangnya seperti itu, rentangnya besar ini potensi untuk terjadinya. Intercept negatif akan lebih besar. Baik. Demikian video pembuktian intercept tersebut dari statement yang saya sampaikan di judul video ini. Terima kasih atas perhatiannya jika video ini bermanfaat jangan ragu untuk share pada teman Anda sehingga teman Anda juga dapat memperoleh manfaat yang sama seperti Anda. Baik. Terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.